iya welcome back to ngopi balik lagi ngobrol pena isu isu battle bersama Pak Ardi ya Pak Ardi itu orangnya luar biasa ya kita ngobrol terus berunti berunti soalnya kita jarang tahu juga ya ini lagi di sosialisasikan seputar tilang elektronik ini ya jadi sekali lagi pemerintah tvku jangan lupain nonton terus pandengin sampai jam 8 nanti ya oke balik lagi bersama Pak Ardi Bapak ini pihak yang terlibat dan bekerja sama di sistem ETLA ini siapa aja Pak ya yang pertama adalah pihak yang membantu kita dalam prosesnya prosesnya itu baik yang secara pokok maupun yang secara apa namanya sekunder proses pokoknya tentunya mitra kita yaitu dari Dinas Perhubungan sebagai operator dari ATCS kemudian ya dari Dinas Perhubungan tentunya sebelumnya sudah kita lakukan proses koordinasi bagaimana cara pengambilannya kemudian dalam waktu-waktu kapan saja pengambilan itu dilakukan dan sebagainya kemudian kita juga didukung oleh teman-teman kita dari diskom info diskom info ya mereka dengan masif mensosialisasikan program-program ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka menyalurkan informasi-informasi dari kita karena kom info kita juga sangat bagus sekali pembinaan komunitas dari teman-teman blogger jadi kita bisa manfaatkan itu kemudian selanjutnya tentunya mitra kita di sistem peradilan yaitu kejaksaan dan pengadilan kejaksaan negeri Semarang dan pengadilan negeri Semarang itu juga kita komunikasikan mengingat proses penyelesaian perkara ini kan tentunya tanpa barang bukti ya biasanya kan penyelesaian perkara itu kan tilang dibubuhi dengan entah itu STNK atau SIM nah kalau pelanggaran dengan CCTV ini tentunya kan tidak ada proses penyelitaan itu sehingga itu kemarin sudah kita komunikasikan dan tidak lupa teman-teman kita dari PT POS Indonesia karena yang untuk pesawat Indonesia? yang ngirim-ngirimkan itu ya gitu oh bersama dengan POS ya? ya POS Indonesia luar biasa itu tiap hari pasti ratusan mbak ya? ya sehari ratusan mungkin bisa 400-500 kan begitu oh oke soalnya langgaran berarti memang merangkul semua ini ya aspek ya tapi ngomong-ngomong tentang ETL ini berarti ETL itu juga bisa membantu curan more juga loh mas ternyata mas iya pasti lah pada saat misalnya nih motor saya hilang saya motor saya apa setahun hilang ya nggak ketemu oh bener hilang? iya hilang terus tiba-tiba dipakai sama pencurinnya terus dleleh nah lagi ngelagak yaa yaa ketemu kiri itu salah satu upaya ya untuk mencegah curan more ya nah ini bapak kalau di Semarang sendiri ETL ini kapan sih pak dilaksanakan pak? kita akan laksanakan uji coba dulu oh uji coba pak ya di tanggal 3 Desember 2018 yaitu pada hari Senin kira-kira dua minggu lagi nah itu nanti akan kita evaluasi baik evaluasi kendala teknis apa kemudian dari back office kita kendalanya bagaimana kemudian masyarakat responnya seperti apa tapi yang jelas dalam proses evaluasi itu kita juga berbenah pendataan jadi Samsar Kota Semarang saat ini sudah menyediakan field khusus di dalam formulir proses STNK yaitu field untuk membuburkan nomor handphone pemilik dan email karena ke depannya teman-teman ptpost mungkin pekerjaannya agak berkurang kita akan komunikasi melalui email dan komunikasi melalui nomor telepon baik itu melalui SMS gateway atau WA service yang kita miliki setelah ditinjau ulang kemudian disosialisasi pasti ya? ya disosialisasi itu serentak pak ya? itu serentak gak sih pak? apa cuma Semarang aja pak? yang 3 Desember? hmm.. Jakarta sudah oh Jakarta sudah ya pak ya? ya Jakarta sudah, Surabaya sudah, Semarang mungkin yang ketiga oke terus di kota luar Jawa seperti di Jambi dan di Manado juga sudah siap, siap, siap kira-kira penerapan sosialisasinya totalnya hingga jeda berapa bulan pak? sosialisasi itu sendiri, maksudnya berapa bulan untuk sosialisasi ETLA? sebelum nanti ya betul-betul diterapkannya pada saat uji coba saya belum bisa memutuskan kapan kita betul-betul untuk apa namanya full strike dalam melaksanakan kegiatan ini karena akan kita pelajari dulu handicap-handicap apa yang akan kita hadapi namun untuk sosialisasi sendiri sudah kita laksanakan sejak akhir Oktober kemarin akhir Oktober pak ya, jadi memang belum bisa diprediksi pak ya sampai ini betul-betul terus mengubah mindsetnya masyarakat wah udah tertib gini-gini baru nah yang jelas pokoknya kalau yang takut sama ETLA itu berarti yang niatnya udah gak tertib di jalan kalau tertib jalan, mau ada ETLA, mau ada apa, gak usah hawa bebas, telat pajak nih nih ya SING beres, STNK beres, kontrol alat semuanya ngikutin menurut Bapak Ardi nih pak, seberapa efektif pak, sistem ini untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas pak? oh sangat efektif, karena saat ini tentunya dengan adanya media sosial kita punya pengalaman di 2017 pada saat itu kita sangat gencar melakukan penilangan menggunakan CCTV waktu itu belum ada nama ETLA, karena ETLA itu dari korlantas nah padahal pada saat itu tidak semua titik kita lakukan monitoring tapi berdasarkan pantauan petugas kami di lapangan setiap titik yang ada CCTV nya, itu rapi semua berhentinya belakang garis, tidak ada yang salah menggunakan marka apalagi yang sampai menerobos lalu lintas padahal itu belum dilakukan penindakan dan perekaman jadi petugas pada saat itu hanya ngintip-ngintip saja wah ternyata ada dampaknya pak, dengan penerapan ini semakin tertib tapi dalam kesempatan ini sudah saya sampaikan terus akhirnya jangan uhan berarti gak semua kita boleh tidak tertib, jangan karena sejatinya kan keterlipan juga untuk kita sendiri betul, nah ngomong-ngomong ke soal ETLA ini pak ya ini nanti bagaimana dengan personal yang bertugas di lapangan pak? itu apakah ada pengurangan jumlah petugas ataukah seperti apa? ya, jadi... apabila telpon kita? iya boleh dicapain dulu pak? jadi untuk pengerahan petugas tetap justru ETLA ini akan meningkatkan efektivitas peningkatan hukum jadi tidak ada pengurangan jumlah petugas oh tetap ya rame ya tetap kalau ada apa-apa wah bisa langsung ngajul jadi memang harus memperkuat data dan tidak ada pengurangan jumlah petugas justru akan lebih tersebar yang dulu awalnya ngumpul semua di tengah kota tapi karena sekarang tengah kota sudah terampu oleh CCTV mereka akan kita kisar ke pinggiran-pinggiran ke tembalang, ke mijen, ke ngalian itu kan tembalang tuh pak biasanya orang bakat kuliah pak usang saya cuma situ pak nggak pakai helm jadi nanti titik-titik yang selama ini kita awasi mungkin akan kita pindah petugasnya ke daerah-daerah yang tidak terawasi jadi makin banyak tempat yang terawasi oh malah lebih merata ya yang terawasi ya wah luar biasa oke kali ini ada line telepon langsung aja kita ampak halo selamat pagi oh oke nah ini pak tanya lagi pak biar dijawab sama operator dulu ya nah sistem ini kan juga mengurangi intensitas operasi lalu lintas yang diadakan pak misalnya operasi zebra yang akhir-akhir ini sering dilakukan ya kembali saya sampaikan bahwa ini tidak akan berpengaruh terhadap operasional petugas kami di lapangan justru ini akan menambah menambah jumlah penindakan yang akan kita lakukan jadi intinya ETLA ini sebagai alat bantu kita untuk melakukan penegakan hukum begitu jadi kegiatan operasional rutin tidak akan berubah operasi tetap dilaksanakan karena mau kita tau CCTV tidak tersebar bener-bener tersebar luar betul ya 48 titik di kota Semarang tetapi mayoritas ada di pusat kota Semarang bawah oke kita angkat dulu telepon yang sudah masuk halo selamat pagi ngopi pagi halo selamat pagi selamat pagi bapak siapa pak? dengan pak Haji Lulu dari Geno oh iya selamat pagi pak bapak Lulu di Geno mau tanya-tanya apa nih pak sama bapak Ardi pagi hari ini? saya saya mau bertanya dengan pak AKBP Ardi ya saya orang Geno salah satunya ada dua pertanyaan Assalamualaikum selamat pagi pak Ardi Waalaikumsalam selamat pagi pak Lulu ya saya ini kan termasuk pengguna jalan yang sering melewati daerah Teluk Gosari utamanya di Lampu Merah itu Lampu Merah Teluk Gosari Pak Ardi itu semerawut itu selama ini dari mungkin dengan penerapan yang ada sekarang ini mungkin bapak-bapak polisi bisa memberikan arahan karena sosialisasi sudah tapi kenyataannya semerawut kalau pagi Pak Ardi ya ya salah satu itu yang kedua Pak Ardi saya punya mobil itu kayak otomatis saya akan balik nama cuman apakah bisa online melalui Semarang atau mobilnya Jakarta apakah bisa melalui online Semarang atau harus kita menyambut berkasnya ke Jakarta dulu itu itu aja pertanyaan saya terima kasih Pak AKBPRD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Lulu Bapak Lulu terima kasih dari kita ya pertanyaan kita tampung ya yang pertama seputar Lampu Merah Teluk Gosari ya kita juga sering bawa ini tuh memang semerawut Pak ya tapi ya gimana itu memang jalan jadi Teluk Gosari itu memang salah satu hub yang paling kredit ya karena disitu kan menghubungkan kawasan pembukaan padat kemudian dengan akses menuju ke area pusat kota jadi pengalaman 2017 ketika Tilang CCTV diberlakukan memang disitu ya itu tadi menjadi tertip tadi Insya Allah Pak Lulu pasti saya bisa jamin 99% lah nanti minggu depan sudah mulai tertip ya karena sosialisasi juga masif kemudian petugas juga tentu akan kita tempatkan disana itu yang pertama kemudian yang kedua masalah penyesuaian identitas kalau sekarang Pak Lulu tinggal di Semarang ya tentunya sebaiknya kendaraan tersebut datanya dimutasikan dari Jakarta ke Semarang ya kan kalau misalkan sekarang masih di Jakarta kan kasihan pemerintah Jawa Tengah atau Pak Bapak bayarnya pajak ke Jakarta tapi pakai jalannya Jawa Tengah betul jadi harus kita sesuaikan aja Pak Lulu tapi bisa online Pak ya untuk apanya untuk 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 prosesnya tentunya kita harus karena itu saat ini masih manual jadi kita harus apa namanya cabut berkas di Jakarta kemudian dikirimkan ke sini harus cabut berkas di Jakarta tidak apa-apa Pak sisang jalan-jalan pergi ke Jakarta mungkin anaknya disana betul untuk nggak cabut berkasnya di Pangkalambun Pak jauh lagi loh nanti ya oke 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 ya betul tapi saya suka sama Pak Ardi masa pakai jalannya Semarang bayar pajaknya Jakarta kasihan Semarang kasihan Jawa Tengah ini ada pertanyaan dari warganet Pak netizen yang maha benar Pak ya Pak ini pengunasan pembayaran tilang itu bisa melalui bank apa aja Pak bisa lewat ATM Mobile Banking Internet Banking K atau dari mana Pak semua menggunakan ATM Mobile Mobile Banking Internet Banking bisa semua yang penting banknya BRI oh BRI ya tak pikir M Banking BCA bisa sama oke oh bisa juga oh bisa kan kalau M Banking BCA transfer antar bank kan bisa antar bank ya tapi nggak masuk di dalam aplikasinya M Bankingnya Pak ya BSM kalau di BSA ya maaf nih misalnya ada yang BPCS ya begitu ya prinsipnya sama lah seperti kita mau kirim uang ke rekan kita di bank manapun menggunakan aplikasi bank apapun kan bisa ya cuma kalau misalkan kita menggunakan BRI disitu sudah ada apa namanya pilihan menu yang sudah tersedia oke di ATM ATM BRI itu ada tersebut bayar e-tilang itu sudah ada oh bayar e-tilang sudah ada tetap harus KBRI dulu ya saya kira juga biasanya ada di layarnya lagian pake BCA akan dapat nomor rekening mas oke kita mau itu dulu ya papa ya ini kita mau tahu iklan dulu sebentar pak jadi pagi hari ini tuh ini furniture yang ada di studio kita pagi hari ini ini apa kursi meja yaitu persembahan dari India dari India ya ya u ya ya yang laut dua laut an Iya. Terima kasih Indooazur. Indooazur ya. Jangan lupa di cek aja langsung ya untuk furniture yang luar biasa ini ya di webnya di www.indoazur.co.id Pemirsa di rumah juga bisa. Yang mau cari-cari furniture handicraft langsung aja di Instagram at Indooazur. Di webnya www.indoazur.co.id. Udah dibacain ya. Oke. Balik lagi ke Pak Ardi atau kita kita iklan? Oke, nanti kita tanya lagi. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya. Netizen warganya udah mau tanya sama Pak Ardi seputar. Telepon kayak Pak Lulu tadi langsung tanya seketika itu Bapak Ardi. Dijawab. Oke, kita nanti balik lagi. Tetap di Ngopi Ngobrol Bela Esu Esu.